Selamat pagi kawan-kawan Kali ini kita akan membahas mengenai Listrik Tenaga Surya atau PLTS Surya dengan peralatan yang paling basic atau yang paling sederhana Yang paling mudah dipahami dan yang paling murah Ada beberapa item yang perlu kita miliki Untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya secara sederhana Dan ini adalah untuk pengguna baru atau penghobi baru Yang ingin belajar pelan-pelan mengenai PLTS Sehingga nanti semakin lama akan semakin mengetahui manfaatnya Dan bisa improve atau upgrade Baik kualitas produk maupun barang-barang pendukungnya Ada beberapa yang harus kita miliki Yang pertama tentu kita harus memiliki panel surya Panel surya seperti ini Jadi Ini adalah panel surya dan di pasaran ada beberapa jenis Ada yang polikristalin, ada yang juga monokristalin Menurut beberapa pendapat dari grup PLTS Memang mono ini kualitasnya lebih bagus untuk menyerap dan efisiensi konversi energi panas matahari Dan biasanya panel surya ini ada beberapa ukuran yang paling kecil mulai dari 5W Kemudian 10, 20, 50W sampai 100W Biasanya istilahnya adalah WP atau WP Jadi WP adalah WP maksimal dari Daya yang bisa dikeluarkan oleh panel surya Atau solar panel Lalu biasanya di belakangnya ada data set Seperti ini Power Rating maksimum power Jadi tenaga atau daya yang dihasilkan maksimal Dengan cahaya yang optimal itu 50W Kemudian arusnya 2,81A Voltasenya untuk ngecas atau mengeluarkan voltasenya 17,8V Kemudian open circuitnya 21 Dan shortnya atau melampaui batas dari arusnya adalah 3,05 Dan nominal operasinya itu di sekitar 50 derajat ya 50 derajat celcius Oke dan ini adalah merk yang paling ekonomis ya Ada banyak merk lain yang jauh lebih bagus Mungkin kalian bisa pilih dan tentukan mana yang terbaik Selanjutnya kita ke item berikutnya Atau peralatan pendukung Di antaranya adalah SCC Ini adalah solar charge controller Atau untuk mengecas Atau mengkonversi energi yang dihasilkan panel surya Ke Baterai atau ke aki Selain kita bisa menggunakan aki seperti ini Kita juga bisa menggunakan Baterai seperti ini yang kita rakit Jadi SCC ini fungsinya adalah mengkonversi Energi dari panel surya Untuk digunakan mengontrol Mengontrol itu bisa untuk mengisi baterai Atau bisa juga untuk menyalakan lampu DC 12 volt Jadi bentuknya seperti ini Ini adalah tipe sejuta umat Atau yang paling banyak di pasaran Harganya murah Sekitar 50 sampai 100 ribu Tergantung Amper Ini ada dua Yang satu ini 10 ampere Jadi ada data setnya seperti ini Kawan-kawan Yang ini 10 ampere Yang ini 30 ampere Tergantung kalian mau menggunakan Kalau masih uji coba Mungkin bisa pakai untuk yang 10 ampere Saya pakai yang 30 ampere Karena untuk antisipasi Barangkali arusnya nanti lebih tinggi Seperti ini Dan Di Video berikutnya Saya akan tampilkan cara untuk melakukan Penyetingan SCC ini Secara lebih detail Kali ini kita akan membahas Mengenai sistem rangkaian Dan cara kerja dari PLTS Kemudian alat berikutnya Yang diperlukan adalah Wattmeter Sebetulnya ini opsional Ini bisa ada atau bisa tidak Karena ini adalah rangkaian listrik PLTS yang paling sederhana Jadi wattmeter seperti ini Fungsinya untuk mengukur sumber Sumber itu bisa dari panel surya Bisa juga dari baterai Atau dari manapun Untuk mengukur detail Voltasenya berapa Amperenya berapa Wattnya berapa Makanya dikatakan Wattmeter Bentuknya seperti ini Harganya mulai 60 ribuan ya Tergantung yang jual Ada yang jual mahal Ada yang jual murah Oke setelah SCC Ini yang tipe PWM ya Ada lagi yang lebih bagus Tipe MPPT Harganya mungkin Berlipat-lipat Jauh lebih mahal Kemudian yang berikutnya Kita perlu Power inverter Power inverter ini Fungsinya untuk mengubah Arus DC Dari baterai Dari baterai ini Ke arus AC Atau ke peralatan rumah tangga yang umum Seperti lampu Kemudian TV Seperti itu Kalau kita tidak menggunakan itu Atau untuk lampu-lampu DC Cukup Menggunakan AKI saja Nah yang berikutnya Kita akan membahas Sistem kerja dari PLTS yang paling sederhana ini Jadi panel surya ini Perlu media penyimpanan tenaga Atau energi Dan energi itu harus disimpan Dalam sebuah Ruang penyimpanan Dan biasanya tempat penyimpanan energi itu Bisa pakai baterai Atau aki Dan juga bisa menggunakan Baterai rakitan seperti ini Ini 12V Rangkaiannya Atau pakai aki kering Atau sekarang juga Banyak Aki deep cycle Jadi Aki yang mempunyai Siklus lebih panjang Dibanding aki biasa Dan memang cocok untuk PLTS Ini saya menggunakan Aki kering Dari Panasonic VRLA 7Ah Dan saya rasa ini cukup Kalau untuk sebuah rangkaian PLTS Paling sederhana Jadi ini ada Konektor MC4 Bentuknya seperti ini Nah ini kita hubungkan Yang plus Ke yang plus Kemudian yang minus Ke yang minus Jadi dari solar panel ini Akan langsung Bisa kita pasangkan Di sini Di SCC Tapi yang Pertama adalah Sebelum memasang Ke SCC Kita harus Menggunakan Baterai Aki dulu Yang masuk ke SCC Karena kalau dari Solar panel langsung Ke SCC Maka kemungkinan ini Bisa rusak Jadi dari Baterai dulu Ke SCC Baru Kita masukkan Kabel solar panel Pastikan ini Kencang ya Ini yang untuk Ke baterai Langsung kita Koneksikan Yang minus dulu Seperti ini Baru yang Plus Seperti ini Tampilannya Saat panel surya Dan baterai Sudah kita hubungkan Jadi ini Mengarah ke Panel surya Ini ke Baterai Yang kita pasang adalah Baterai terlebih dahulu Baru ke Panel surya Untuk menghindari Kerusakan dari SCC PWM ini Nah di sini Kelihatan Gambar seperti ini Ini memperlihatkan Ini memperlihatkan bahwa Panel surya Sedang mengecas Dengan daya 12,5V Ini menu Bisa kita tekan Kita ganti Nah ini Kalau ada kode Seperti ini Berarti Setting atau Daya untuk Pengisian Ke baterai Adalah Maksimal 13,7V Untuk Menghindari Kerusakan Atau Over Charge Pada Baterai Kemudian ini Adalah Daya yang Dikeluarkan Untuk Menyalakan Beban Lampu Dan ini Adalah Discharge Artinya Daya Yang dikeluarkan Untuk Menyalakan Beban Ini Akan Mati Kalau Tegangan Baterai Drop 10,7V Ini Adalah Settingan Asli Dari SCC Dan ini 24H Artinya Beban Ini Akan Nyala Selama 24 Jam Kalau Tidak Kita Setting Nah Sekarang Kita Akan Memasang Beban Pada Ini Ini Untuk Beban 12V Bukan Inverter Untuk Inverter Nanti Langsung Ke Aki Atau Baterai Oke Kita Akan Coba Nyalakan Beban Beban 12V Sudah Terpasang Nah Ini Kalau Kita Tekan Begini Dia Akan Menyala Tadi Kalau Misalnya Settingannya 24 Jam Memang Dia Otomatis Kalau Ditekan Dia Akan Menyala Ini Juga Bisa Kita Setting Misalnya Kalau Lampu Ini Akan Menyala Di Malam Hari Aja Juga Bisa Kita Setting Ketika Matahari Tenggelam Dia Baru Menyala Selama 1 Sampai Berapa Jam Terserah Settingan Yang Kita Atur Nanti Untuk Settingan Itu Akan Saya Share Pada Video Berikutnya Setelah Saya Membuat Rangkaian Yang Lebih Rapi Biar Lebih Mudah Dipahami Jadi Sistemnya Seperti Itu Dari Panel Surya SCC Ini Mengolah Sistemnya Mengecas Baterai Baterai Ini Juga Bisa Disetting Untuk Menyalakan Lampu Ini Dengan Berbagai Macam Settingan Nah Bagaimana Kalau Kita Ingin Menyalakan Lampu Dengan Arus AC Atau Menyalakan TV Atau Menyalakan Blender Segala Macem Kita Memerlukan Namanya Inverter Inverter Bentuknya Seperti Ini Dan Untuk Memasangnya Cukup Mudah Jadi Inverter Ini Kita Koneksikan Dengan Aki Dengan Baterai Arus Atau Input Dari Baterai Ini Akan Diubah Dari Tegangan DC Ke Tegangan AC Untuk Menyalakan Lampu Atau Menyalakan Peralatan Rumah Tangga Caranya Cukup Mudah Kita Pasang 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 Konektor Konektor Kita Akan Coba Menghubungkan Inverter Ini Dan Kita Akan Coba Untuk Menyalakan Lampu Lighting Ini Jadi Lampu Lighting Ini Kabelnya Akan Kita Nyalakan Dengan Inverter Dari Menggunakan Tenaga Aki Ini Jadi Sistemnya Seperti Tadi Panel Surya Masuk Kesini Ini Mengolah Untuk Mengecas Ini Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Menyalakan Beban DC Dan Kalau Untuk Menyalakan Beban AC Maka Kita Menggunakan Inverter Pemasangannya Seperti Tadi Inverter Kita Koneksikan Dulu Main Dengan Main Ini Kita Matikan Kemudian Kita Koneksikan Yang Positif Dulu Seperti Ini Jadi Ini Bisa Sistem Paralel Ya Istilahnya Kemudian Paralel Dengan Ini Kemudian Ini Kita Nyalakan Kita Koneksikan Seperti Ini Kemudian Inverter Kita Colokan Ke Daya Ke Output Untuk Menyalakan Lampu Nah Ini Kita Nyalakan Kita Nyalakan Inverter Nah Dia akan Berbunyi Kipasnya Lampu Ini Kita Nyalakan Dengan Inverter Nah Dia Menyala Jadi Inverter Ini Akan Menguras Daya Dari Baterai Ini Tapi Baterai Ini Mendapatkan Suple Cas Juga Dari Panel Surya Sehingga Lebih Aman Jadi Dia Saling Mengisi Ini Jika Bisa Kita Nyalakan DC Kita Tekan Nah Jika Nyala Ini Kita Matikan Inverter Bisa Kita Matikan Seperti Itu Jadi Ini Adalah Basic Dari Sebuah Rangkaian Panel Surya Yang Paling Simple Dan Paling Sederhana Berikutnya Video Berikutnya Saya Akan Memberikan Cara Wearing Modul Yang Rapi Untuk Rangkaian Panel Surya Ini Sekaligus Untuk Belajar Setting Pada SDC Ini Biar Lebih Mudah Kita Pahami Terima Kasih Wassalamualaikum Merahmatullahi Baparakatuh